Yang kelima yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu berbuat dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu di atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati. Maka setiap itu akan ditanya tentangnya. Di sini ada pelajaran menarik. Kalau Anda perhatikan ayat-ayat Al-Quran, sering sekali Allah memulai dengan pendengaran. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, Allah sering sekali menyebutkan dengan pendengaran. Coba saya lihat berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang pendengaran baru penglihatan. Seperti misalkan dalam surat Yunus ayat 31. Siapakah yang memiliki pendengaran, penglihatan. Begitu juga di dalam surat An-Nahl ayat 78. Allah Allah yang telah menyebutkan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Yaitu jantung. Kalbu kita. Kemudian juga dalam surat Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan kalbu. Kemudian juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 78. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan kalbu. Ini bukan sembarangan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pendengaran terlebih dahulu dibandingkan penglihatan. Karena pendengaran lebih bisa merusak dibandingkan penglihatan. Pendengaran lebih bisa merusak dibandingkan penglihatan. Ini salah satu rahasia mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa pendengaran didahulukan dibandingkan dari penglihatan. Baik. Makanya sebagian ulama ketika membahas tentang haramnya mendengar musik dan nyanyian. Salah satu penemuan menarik mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala didalam Al-Quran menyebutkan pendengaran baru penglihatan. Menunjukkan bahwa apabila pendengarannya sudah diberikan hal-hal yang buruk, maka lebih berpengaruh buruk kepada hati dibandingkan melihat. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik. Baik.